Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Tegas bekas ahli parlimen KTR itu, beliau sudah membuat penjelasan penuh kepada SPRM berhubung cerita sebenar berhubung dakwaan tersebut. Saya sudah memberi kenyataan kepada SPRM minggu lepas. Saya sebenarnya sangat lega sekali karena sekali lagi fitnah yang di luar itu tak dapat saya kawal. Mereka kata saya masuk bilik tidur duit berlonggok-berlonggok ambil berjuta-juta ringgit, bawa duit kemana-mana, patutlah kuat sokong Muhyiddin Yassin kerana Muhyiddin Yassin bagi duit. Bila SPRM panggil saya untuk beri keterangan, saya sangat suka hati dan saya beritahu semua jalan cerita sebenar yang telah saya lalui. Saya ucap terima kasih dan akan terus beri kerjasama kepada SPRM, itu tanggung jawab saya katanya. Beliau berkata demikian dalam sidang media khas muafakat Indonesia di sini pada Kamis. Sebelum ini, media melaporkan SPRM sedang menyiasat dakwaan Anwar berhubung bekas Kedana Menteri Muhyiddin Yassin menyalurkan UMNO jutaan ringgit bagi membantu parti itu ketika PRN Sabah pada tahun 2020. SPRM membuka kertas siasatan berhubung dakwaan bekas setiausaha agung UMNO itu dan akan memanggil Muhyiddin serta Anwar untuk disoal siasat. Sebelum ini, Anwar Musa dalam satu video di TikTok berkata, Muhyiddin Yassin yang ketika itu menjadi Perdana Menteri menyalurkan jutaan ringgit bagi membantu UMNO dalam PRN 2020. Beliau membangkitkan perkara itu ketika membuat penjelasan terhadap tuduhan kononnya Muhyiddin yang juga pengurusi PN mahu bunuh UMNO juga adalah bohong dan palsu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!